Ponsel pintar membuat pembelian lebih mudah dan cepat. Tapi bagaimana toko daring tahu bahwa Anda adalah orang yang benar-benar melakukan pembelian? Menurut Don Duncan dari New Data Security, pola perilaku digital kita bisa membantu perusahaan daring tahu apakah benar-benar kita yang membeli atau seseorang dengan data kartu curian. Menurutkan hal-hal seperti, ketika saya masukkan informasi ke aplikasi, apakah saya mempunyai perusahaan long, short press? Apakah saya menggunakan portrait atau landscape? Bagaimana saya menangkapkan perusahaan terhadap proksimitas? Biometrik pasif ini bisa memberi gambaran lebih banyak tentang pengguna dengan memakai teknologi yang sudah ada dalam gawai seluler, seperti akselerometer dan GPS. Di lokasi geografis adalah adalah kemampuan untuk mengenai, di mana pengguna itu, di mana perusahaan terhubung. Tidak seperti kata sandi atau sidik jari yang harus dimasukkan secara fisik, biometrik pasif bekerja di belakang layar saat pengguna berinteraksi normal. Bahkan faktor seperti kecepatan mengetik atau sudut ponsel dipegang dapat menjadi alat otentikasi. Dan di era pencurian data seperti saat ini, biometrik pasif bisa berarti toko daring tidak lagi harus hanya mengandalkan lock-in dan kata sandi. Nu data dimiliki oleh Mastercard yang telah menerapkan teknologi ini untuk para penjual daring. Dan bagi para pengguna, pengalaman berbelanja daring secara lebih aman tergantung pada cara mereka menggunakan gawai tersebut. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!